Sebelum kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat pembukaan perdagangan saham, kita cermati dulu IHSG pada perdagangan Rabu kemarin. Di mana IHSG ditutup di zona merah sebesar 46,6 poin atau 0,74% ke level 6217,54. Saham-saham bank BUMN juga terlihat berjatuhan. IHSG melemah di tengah penguatan mayoritas indeks saham Asia. Pelemahan ini diikuti aksi jual asing dengan nilai jual bersih sebesar 401,78 miliar rupiah. Selanjutnya indeks LQ45 juga ditutup melemah sebesar 11,75 poin atau 1,18% ke level 988,17. Dari 10 indeks sektoral melemah sektor keuangan menjatatkan pelemahan paling tajam 1,6%. Berikutnya pemerintah kita lihat indeks berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII. Juga ditutup di teritori negatif sebesar 3,84 poin atau 0,55% ke level 692,81. Sebanyak 134 saham naik, 284 saham turun, dan 136 saham stagnan. Sementara indeks investor 3,3 juga berada di zona merah sebesar 6,5 poin atau 1,4% ke level 458,5. Lalu kapitalisasi pasar berada pada angka 7.163 triliun rupiah. Angka itu turun dari sebelumnya yang berada di 7.203 triliun rupiah. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 564,151 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 16.566 miliar saham senilai 9.370 triliun. Dana asing keluar tercatat 322.794 miliar. Dan selanjutnya kita akan cermati di jajaran top 10 market cap. Kami akan tampilkan 4 teratas di mana BBCA berada di posisi pertama dengan nilai market cap 768 triliun rupiah. Diikuti BBRI dengan market cap 508 triliun rupiah. Selanjutnya TLKM dengan nilai market cap 408 triliun rupiah. Dan di posisi keempat ada UNVR dengan market cap 332 triliun rupiah.